Pemerintah akan mengkaji ulang permintaan bebas terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'ashir yang diajukan pihak keluarga. Pengkajian tersebut untuk menilai dari sejumlah aspek seperti ideologi Pancasila, NKRI, dan lainnya. Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Wiranto, Presiden Jokowi meminta untuk mengkaji ulang pertimbangan hukum terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'ashir terkait rencana pembebasan tanpa syarat. Kajian itu dinilai dari sejumlah aspek seperti aspek ideologi Pancasila, aspek NKRI, dan aspek lainnya. Kajian ulang itu harus lebih mendalam dan komprehensif. Wiranto menegaskan pengkajian dilakukan agar tidak ada spekulasi lain yang berkembang terkait pembebasan Ba'ashir. Sebelumnya, kabar pembebasan Ba'ashir akan dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan. Selain itu, pihak keluarga terpidana juga mengajukan permintaan pembebasan Ba'ashir sejak 2017 lalu. Dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Nah, dari sini Presiden kan tidak boleh berusaha-berusaha tidak serta-merta ya untuk keputusan, tapi perlu mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Dan berikutnya, oleh karena itu Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Ini yang sekarang berkembang. Jadi jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain ya berhubungan dengan ke Abu Bakarban. Terima kasih.